Tim Johnny Duck meminta pengadilan menolak permohonan Amber Heard yang meragukan salah satu juri dalam persidangan. Seperti diketahui, Amber Heard beberapa waktu lalu mengajukan banding ke pengadilan Virginia. Pengacara Amber Heard, Elaine Briehoff, mengatakan putusan hakim tidak konsisten dan juga meragukan kredibilitas hakim. Amber Heard yang merasa tak terima lantas meminta pengadilan untuk menyelidiki lebih lanjut. Pihak Heard bahkan meminta pengadilan untuk membatalkan keputusan sebelumnya dan memulai penyelidikan ulang. Terkait hal itu, pihak Johnny Duck pun memberikan tanggapannya. Pengacara Johnny Duck meminta pengadilan menolak banding dan permintaan yang diajukan Amber Heard. Hal itu lantaran pihak Duck merasa gugatan banding bintang Aquaman itu tidak berdasar. Kuasa hukum Duck menyebut keputusan yang diambil hakim telah ditelaah seadil-adilnya. Bukti dan ketetapan hukum pun sudah dipertimbangkan dengan baik oleh hakim dan tim hukum terkait. Pengacara Duck juga mengkritik langkah hukum yang diambil mantan istri kliennya itu sebagai tindakan yang sangat gegabah. Sebab, Amber Heard harus menyertakan bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya itu. Diberitakan sebelumnya, Amber Heard resmi mengajukan permohonan pembatalan persidangan atas kasus pencemaran nama baik Johnny Depp ke pengadilan sirkuit Fairfax County pada Jumat 8 Juli 2022. Dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan, pengacara Heard mengklaim bahwa kliennya berhak atas pembatalan persidangan. Hal itu lantaran pihaknya mengaku menemukan kejanggalan terhadap salah satu juri yang duduk di persidangan antara Depp dan Heard. Di sisi lain, Amber Heard kini tengah menghadapi gugatan baru setelah kasus pencemaran nama baik Johnny Depp mantan suaminya. Ia digugat perusahaan asuransi dengan tuduhan polis sang aktris tidak mencakup kerugian akibat kalah lawan Johnny Depp. Terima kasih.